Bantah hubungan renggang sama mertua, Sherini pemetrapat hadiah mewah dari Paris, Auslera menentu kesayangan. Terima kasih telah menonton! Hal ini diduga lantaran Sherini tak kunjung memberikan keturunan untuk Reino Barak. Selain itu, hubungan Sherini dengan ibu mertuanya, Reino Barak juga disebut-sebut tak lagi akur. Duga ibu mertua Sherini mengetahui masalah lusang menantu sehingga kesal dan merasa dibohongi. Namun, bak mempungkam tudingan miring tersebut, Sherini kini pamer mendapat oleh-oleh baju mahal dari orang tua Reino Barak. Dikutip dari unggahan Instagram storiesnya, mertua Sherini ternyata baru saja berkunjung ke Paris. Mereka tak lupa memberikan oleh-oleh untuk menantunya itu. Sherini merekam momen membuka oleh-oleh dari mertuanya dan membagikan ke Instagram stories belum lama ini. Dia begitu bahagia mendapat bingkisan spesial tersebut. Terima kasih, Bapak Jano, Mama Riko, oleh-oleh dari Parisnya, So Lovely, tulis Sherini. Sherini terlihat langsung memakai baju hadiah dari mertuanya saat jalan-jalan di Tokyo bersama sang suami. Ia memadukan baju tersebut dengan deleman model, cartel neck, dan celana panjang. Tak lupa, Sherini menenteng tas Hermes untuk melengkapi perampilannya. Dilengkapi harga tas tersebut mencapai lebih dari 600 juta rupiah. Untuk harga baju dari mertua Sherini sendiri terungkap lewat undangan akun Instagram at Fashion Sherini 2. Ternyata Ibu Reino memilih baju berbahan casimir keluaran merek mode ternama, Fragna Money. Baju seri Cappuccino Cardigan itu dibanderol dengan harga fantastis yakni 62 juta rupiah. Potret Sherini memakai baju dari mertua pun menuai banyak pujian dari netizen. Tak sedikit netizen yang mengibut Sherini sebagai menantu kesayangan orang tua Reino Barat. Wow, memarai ikut tahu aja ya selera menantu kesayangannya. Cantik banget kardigannya, kata netizen. Wow, kardigan sultan dari mertua untuk menantu tersayang. Sahut yang lain. Terima kasih telah menonton! Bebat baru rumah tangga Sherini dengan Reino Barat, cincin kawin sudah tidak dipakai. Kemba Sherini mencuat sebagai penyanyi ketika dia berpasangan dengan musisien yang termasih di single Jangan Memilih Aku. Lagu ini menulis kesuksesan besar dengan mendukungi posisi teratas tanggal lalu beberapa acara musik. Tak berhenti sampai di situ, mereka lalu merilis single kedua yang berpikiru Cinta Terakhir dan suasana di kota Santri. Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya beberapa bulan setelahnya Anang mengaransikan lagu Aku Tak Biasa untuk dibawakan Sherini. Single ini terdapat di album kedua Sherini yang ia kerap bersama pelangi rekod dengan judul Semua Karena Cinta. Namun kerjasama antara Anang dan Sherini yang tak berlangsung lama, selesai membawakan single Aku Tak Biasa, Sherini mendera beberapa persoalan dengan Anang yang mengembatkan kerjasama di antara kejalan yang berakhir. Rini Fatima Zailani di malengkap Sherini, ia lahir pada tanggal 1 Augustus 1980 di sekolah Kabupaten Indonesia. Ia merupakan putri dari pasangan dagang Zailani dan wakilnya Hayati yang mana ayah Indah Sherini merupakan seorang penguasa tambang patir. Sherini juga mempunyai seorang kakak laki-laki Ridwan Zailani dan seorang adik perempuan Rani Aisyah Putri atau Aisyah Rani. Sherini bersekolah di SD 1 Begit dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP 3 dan SMA 2 SMP. Melalui SMA dia melanjutkan pendidikannya ke unit pertipas Paku Andi Bogor dan mengambil jurisan hukum angkatan 2001. Sherini terkenal dengan jaya busanah mewah, sangat glamor, bahkan tertentu yang trik dan unik maupun sedikit di sana. Karena busanah yang dia kenakan kebanyakan tidak biasa, salah satu kelebihan Sherini tidak memiliki online penguasa lain dengan gaya busanahnya. Nama Sherini mulai menjadi perbincangan sejagiannya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Ideanya kedekatan secara pribadi yang mulai merenggang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir. Pada 27 Februari 2019, Sherini menikah dengan seorang pemusaha berdiri Jepang, Indonesia, Rini Barat. Pendidikan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ke-3 perkawinannya. Keduanya kerap menjadi serota publik lantaran keromantisannya. Pembatangnya Sherini dan Rini Barat kini diterpa isu perceraian. Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibenduk. Pasalnya meskis dan disemunyikan, ketekatan Rini Barat memang serap rendus oleh para warganet. Jadi pasangan Sherini dan Rini Barat diterpa isu perceraian yang menghemokkan warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!